Selama menjalankan misi kesehatan, seci tak melangkah sendiri. Didampingi dengan berbagai institusi siap mengulurkan tangan melayani masyarakat prasjatera, mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik. Dalam membantu sesama dilakukan secara bersama, akan lebih indah hasilnya. Ya, seperti yang dilakukan Yayasan Buddha Seci, bersama beberapa instansi bergandengan tangan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat prasjatera. Beberapa instansi yang telah bekerja sama dengan seci, antara lain adalah PT Inti Sumber Wajah Sakti, Samudera Marit Indonesia, dan juga Yayasan Sosial, yaitu Yayasan Atmabrata serta Polda Banten. Kami dari Yayasan Buddha Cuci, biasanya ada kerjasama, MOU sama polisian. Kemudian ini kan ada event yang cukup gede. Kami diundang, kemudian mengikuti baksas umum, baksas gigi, kemudian ada baksas katarak. Kuda hitanan itu kami dukung. Tak hanya untuk memudahkan dalam melayani warga, tetapi melalui kerjasama ini dapat menimbulkan rasa kekeluargaan dan merangkul lebih banyak insan untuk berbuat kebajikan. Kami berterima kasih dengan keterlibatan seluruh tim sosial dari Yayasan Buddha Suci, dengan diadakannya kegiatan pengobatan dan operasi katarak, sunatan, bibir sumbing, serta lain sebagainya. Tentunya kami berharap di masa-masa mendatang masih bisa bekerjasama. Bersumbangsi tak hanya dalam wujud materi semata, tetapi dalam tenaga maupun ilmu, seperti yang dilakukan oleh sukarelawan dari PT Samudra Marin Indonesia. Jalinan kasihnya dalam misi Seci dilakukan sejak tahun 2017, baik dalam misi amal, pendidikan, dan kini mewujudkan misi kesehatan bersama. Kami sebelumnya sudah mulai dari 2017, jadi kerjasama dengan Yayasan Suci, dari pengobatan gratis sebelumnya juga pernah diadakan, sembako, terus ada kegiatan pendidikan non-formal juga. Kalau kami tentunya melihat kegiatan Suci setelah kami kerjasama, Alhamdulillah ini kan sistematik, jadi tersusun dengan baik lah, karena mereka sudah punya sistem. Dengan kerjasama Suci ini, ya kami belajar sistem yang baik, yang teratur, ya mudah-mudahan sesuai dengan niat baik kita ya. Merangkul keberagaman, Yayasan Buddha Suci bekerjasama dengan berbagai instansi dan Yayasan lainnya tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan ras. Hal ini yang menyentuh hati Bruder Petrus Martono untuk berjalin jodoh dengan Seci. Pakso Seci selalu dilakukan untuk mendampingi karya Atma Brata ini. Jadi ada pemeriksaan gigi anak-anak, pemeriksaan anak-anak, pemeriksaan lansia, bahkan dalam tanda kutip Seci membantu. Bahkan mengirim ada beberapa orang lansia miskin pun yang ditemukan ada di rumah lansia Atma Brata. Jadi sudah cukup lama dan kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut. Bahkan dalam tanda kutip, pimpinannya itu Budesi minta, ini terus berlanjut. Setiap tahun harus terus dilakukan sepanjang tahun kesempatan untuk kerjasama dengan Atma Brata. Jadi ini karya yang boleh terus dilakukan untuk dalam tanda kutip, semakin menyapa, memanusiakan, mengangkat martabat orang kecil untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kiranya dengan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjangkau masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan akses kesehatan yang maksimal, Yayasan Buddha Seci dapat terus mengembangkan sayapnya bersama instansi lainnya untuk bersumbangsi dalam misi Seci. Tim Liputan, Daai TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.